Sekarang kunci sukses yang kedua adalah belajar memberi karena memberi itu kaya Belajar memberi karena memberi itu kaya Orang yang takut miskin sebenarnya orang itu telah jatuh miskin Pula Bukit Rita jangan sampai terbalik pak Bu kita akan memberi setelah kita menjadi kaya Itu kuali pak Itu kuali bu Lai awai diwe kui pengen suge Awai kui dati kudu dati wong seng loman Kudu ngatah-ngatah nih sodakoh kersana di pensukih nih gusti Allah Lu mas Kulubutin gedah arto mas Lu jamal ma'am sambil dinomawan tasik kuirang Leroto sen jamal sodakoh Sodakoh iku ora kudu bondo Sodakoh kui ora kudu duwet Sikap yang sopan Senyum yang ramah Seneng kuyon karo koncone Grapya karo dilure Ikuyo termasuk sodakoh Kalau tangan kita berat untuk memberi Maka ringankanlah mulut kita Untuk mendoakan Kulubutin gedah malih Kalau tangan kita berat untuk memberi Maka ringankanlah mulut kita Untuk mendoakan Kuiho termasuk sodakoh Kajung nabi dawoh Mana kosot sodakoh itu mimalin Sodakoh itu tidak mengurangi harta Jadi nih sodakoh kui orang ngolongi bondo Pada setiap malam Malaikat turun ke bumi Untuk mendoakan orang-orang yang bersodakoh Ya Allah Gantilah lebih banyak kepada orang-orang yang bersodakoh Jadi Lai awa'i dewe kui seneng sodakoh Malaikat bakal dungani awa'i pak Bu Jadi ini malikat dungani awa'i dewe Lai lesein dungani kui malikat Yakin doa itu akan mustajab Akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saat kita memberi Kita akan menerima Saat kita menolong orang lain Hakikatnya kita menolong diri kita sendiri Allah akan memusnahkan riba Dan menyeburkan sodakoh Apa artinya Barang siapa yang melakukan riba Maka Allah akan memusnahkan harta-hartanya Barang siapa yang bersodakoh Maka Allah akan menambah lebih banyak Hartanya Sampun perso Tapi kurang yakin Akhirnya kata tiang Seng seneng diwenai Tinimbang menai Akhirnya banyak orang yang suka diberi Ketimbang memberi Pak Bu Kalo bade cerita rumien Persana yang buten ngantuk Cerita ini bisa kita jadikan renungan Pada suatu hari Ada si buta berjalan di tengah malam Tangan kanannya memegang tongkat Tangan kirinya memegang lampu Tangan kanannya menyekel tongkat Tangan siwa menyekel lampu Karena melihat hal yang tidak biasa Maka seorang pemuda bertanya kepada si buta tersebut Wahai kakek Mengapa kakek membawa lampu Kakek kan buta Si buta menjawab Untuk penerangan nak Kemudian pemuda itu bertanya lagi Kakek kan buta Kakek membawa lampu atau tidak Kakek kan tetap tidak bisa melihat Si buta menjawab dengan cerdas Walaupun saya tidak bisa melihat Akan tetapi orang lain bisa melihat saya Selain membuat jalan ini menjadi terang Hal ini juga menghindarkan orang lain Untuk tidak menabrak saya Untuk tidak menabrak saya Jadi kunci sukses yang kedua adalah belajar memberi Karena memberi itu kaya Semoga semua yang hadir disini Diringankan tangannya untuk bersoda Amin Allahumma Dan muki-muki sedaya yang hadir dalam majelis munika Dipun lancar nih rezekinya kalian Allah subhanahu wa ta'ala Hadiahkan sebuah lagu Mabaruk alfa mabaruk Alaika mabaruk Mabaruk fa mabaruk Alaika mabaruk Fabaruk alfa mabaruk Ya umir ladis mabaruk 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 alfa mabaruk Alaika mabaruk Mabaruk alfa mabaruk Ya umir ladis mabaruk Selamat hari miladis Semoga tanpa bergadis Selamat hari miladis Semoga turun rahmat Dari Allahu ahad Inlah hidup selamat Mabaruk alfa mabaruk Alaika mabaruk Mabaruk alfa mabaruk Alaika mabaruk Mabaruk alfa mabaruk Ya umir ladis mabaruk Lepuk Mabaruk alfa mabaruk Mabaruk alfa mabaruk Terima kasih.